Mahasiswa seolah tak pernah mendapatkan rasa aman, kekerasan dosen kepada mahasiswa kembali terjadi di lingkungan Universitas Jambi. Kali ini dialami oleh mahasiswa disabilitas Arthur Widodo. Akibat tindakan ini membuat banyak mahasiswa geram dan mengadakan aksi unjuk rasa. Aksi ini dilakukan di depan rumah dinas Rektor Unja. Rektor Universitas Unja Sutrisno memberikan tanggapan atas aksi unjuk rasa tersebut. Ia menyampaikan tidak akan membiarkan tindakan yang telah terjadi ini dan ia juga sepakat dengan mahasiswa untuk menuntaskan kasus ini demi keadilan yang dialami korban. Ia juga sangat menyayangkan atas perilaku kekerasan yang terjadi di lingkungan Universitas Jambi. Namun Sutrisno membantah adanya intervensi dari dirinya, ia menuturkan sama sekali tidak melakukan intervensi. Bahkan ia juga berusaha agar kasus ini cepat diselesaikan secara hukum yang berlaku. Selain itu, ia juga tidak bisa langsung menghentikan dosen yang bersangkutan. Sutrisno menyerahkan kasus ini kepada pihak penegak hukum sambil terus memantau dan mengawasi. Ia juga berpesan kepada mahasiswa dan masyarakat agar turut mengawal kasus ini sampai tuntas. Saya sudah mendengar langsung, saya catat langsung apa yang disampaikan aspirasi oleh mahasiswa ini. Saya mencermati betul berkaitan dengan ketidakadilan. Saya mencermati betul. Yang ketiga, saya sepakat kasus ini dituntaskan. Demi sebuah keadilan. Demi sebuah keadilan. Tidak boleh hal ini terjadi yang mestinya Universitas Jambi yang kita bangga-banggakan itu. Statement Anda sekali lagi. Sepakatkah Anda kasus ini dituntaskan? Sepakat! Karena proses hukum, ya itu adalah kewenangan dari penegak. Boleh dicatat sampai hari ini diinvestigasi kalau saya melakukan kebohongan bahwa saya melakukan intervensi ke penegak hukum dalam hal ini, Pak Kapolda silahkan. Dalam waktu dekat tim Inspektora Jendral akan datang ke Jambi. Mari kita kawal! Fazil, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!